mengingat idul fitri yang tinggal menghitung hari Wali Kota Tarakan Dr. Hairul melalui apel pasukan operasi Kayan 2021 kembali mengingatkan kepada masyarakat kota tarakan terkait dengan aturan yang tertuang dalam surat edaran yang mengatur pelaksanaan Ramadan dan idul fitri Wali Kota mengatakan dalam surat edaran yang ia terbitkan sudah dijelaskan jika sesuai dengan kesepakatan rapat bersama Majelis Ulama Indonesia dan unsur lainnya di mana pelaksanaan idul fitri tahun ini sama seperti tahun 2020 lalu Dilanjutkannya, meski ada kelonggaran saat pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan seperti pelaksanaan salat terawih yang dibolehkan namun semua itu dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan sementara untuk open house ia mengatakan agar masyarakat tidak melakukannya begitu pun dengan pelaksanaan takbir keliling Ramadan kita sudah ada edaran dan itu di dalam edaran panduan tentang pelaksanaan ibadah Ramadan, idul fitri itu sudah jelaskan di situ hampir sama nafasnya dengan instruksi mendagri, instruksi kapoli persis sama jadi sebenarnya kita sudah antisipasi Jawa hari sebelumnya karena kami lihat tren kasus ini kan belum turun betul, belum selesai sehingga waktu itu hampir sama dengan tahun lalu cuman kalau tahun lalu kan kita taruhnya tidak ada, sekarang kita buka tapi dengan protokol kesehatan yang kedua takbir keliling tidak ada, masih tetap kita tidak ada itu sama dengan edaran, cuma edaran kami itu yang bulan Maret Maret ya? April ya? April sebelum puasa sebelum puasa itu kita rapat tanggal 22 Maret 22 Maret saya ingin kita rapat Torko Pindah, Majelis Ulama dan Ormas-Ormas Islam diputuskan seperti itu, jadi tidak ada open house juga silaturami boleh, silaturami boleh antar keluarga, antar sahabat-sahabat boleh tetapi tidak boleh membuka untuk umum begitu ya Tui Muhammad melaporkan